Terbongkar Ferdi Sambo disebut tak di Lapasalemba, tapi ruang khusus ber-AC? Alvin sebut saya tahu semua. Pegacara Alvin Lim membongkar fakta terkait Ferdi Sambo. Ferdi Sambo telah difonis penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Yosua. Alvin menyebut bahwa Kadir Propang Polri itu tidak pernah tidur di Lapasalemba seperti fonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alvin yang baru saja bebas dari Lapasalemba atas kasus pemalsuan surat membongkar dugaan kecurangan Lapasalemba. Hal itu Alvin Lim ungkap dalam podcast Dr. Richard Lee yang tayang di Youtube pada Rabu 3 Januari 2024. Saya kasih tahu hal yang menarik ya Pak, Sambo bilangnya di Lapasalemba kan, dia tidak pernah ditahan di Lapasalemba. Namanya doang di situ, ucap Alvin. Saya kan di Lapasalemba Pak, saya ini di Lapasalemba bebas Pak, mau jalan-jalan kemana gak ada yang negur kami lanjutnya. Alvin juga menyebut jika Sambo tak tidur di dalam penjara melainkan di kantor. Itu Sambo tidak pernah tidur dalam penjara di kantor KPLP di atas. Gedung ruang ada AC, namanya doang di situ jawabnya. Bahkan Eliezer hanya datang foto-foto saja di penjara dan kembali lagi ke Mabes. Tidak ada di situ Pak, cuma biar dapat namanya saja. Saya tahu semua Pak, jadi itu kenyataannya. Cuma satu hari di situ, saksinya banyak. Kriminal-kriminal lain sebagai saksinya banyak. Alvin juga menambahkan jika mafia dalam penjara memang ada. Bahkan dirinya pernah ditawari oleh Oknum untuk keluar jalan-jalan dengan membayar beberapa juta. Selain itu, tahanan-tahanan tipikor banyak yang pindah di Lapasalemba, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Agustus 2023. Ia difonis penjara somor hidup di Lapas kelas 2 Asalemba atas pembunuhan Brigade J. Selain Sambo, mantan ajudannya Riki Rizal dan asisten rumahnya Kuat Maruf ikut dieksekusi ke Lapas kelas 2 Asalemba.